Mewartakan Injil, mewartakan kabar baik kepada dunia Itu adalah tugas kita untuk menyatakan bahwa Allah mengasihi dia, Allah mengasihi kita Jadi bukan bagaimana mengajak orang untuk menjadi katolik Tetapi bagaimana untuk mengajak orang melihat perspektif baru, paradigma baru bahwa Ada yang mengasihimu, lebih dari siapapun, yaitu Tuhan sendiri Perkara nanti dia menjadi katolik, entah lewat cara apapun Itu bukan tujuan kita Contoh, ketika misalnya ada seorang yang tidak kenal Tuhan Dia hidup hura-hura, narkoba, segala macam Sebagai murid Tuhan, yang mula-mula kita lakukan itu bukan lantas ayo ke gereja Tetapi mendekati, mencari tahu apa yang bikin dia seperti itu Apa kita bisa membantu menyelesaikan persoalan itu Dengan begitu saja, kok menurutku loh ini Itu kita sudah mewartakan kabar baik Menyampaikan bahwa kerajaan Allah sudah dekat Itu dulu saja, jangan berpikir bahwa nanti bagaimana Dia masuk katolik apa enggak Serahkan kepada Tuhan Gue nek aku, nek menurutmu biaya